. Selama bertahun-tahun tentara nasional Indonesia telah terus mengembangkan senjata dan teknologi militer yang canggih untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Namun, di antara semua senjata militer yang dimiliki oleh TNI, ada satu senjata yang dianggap paling berbahaya dan efektif dalam menghadapi musuh, yaitu rudal balistik taktis. Rudal balistik taktis adalah senjata canggih yang dirancang untuk menghancurkan target dengan presisi tinggi. Rudal balistik taktis memiliki jangkauan yang sangat jauh, mampu menjangkau target sejauh seribu kilometer, dan memiliki kemampuan menembus sistem pertahanan udara musuh. Rudal balistik taktis juga dilengkapi dengan hulu ledak nuklir, yang mampu menghancurkan area yang sangat luas dengan sekali tembak. Rudal balistik taktis yang dimiliki oleh TNI dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bekerjasama dengan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Rudal balistik taktis ini telah melewati berbagai pengujian dan berhasil menunjukkan kemampuannya menghancurkan target dengan presisi tinggi. Namun keberadaan rudal balistik taktis ini juga menimbulkan kontroversi di kalangan internasional, karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan global. Oleh karena itu, penggunaan rudal balistik taktis harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tentu saja rudal balistik taktis bukanlah satu-satunya senjata canggih yang dimiliki oleh TNI. Masih banyak senjata dan persenjataan militer lainnya yang terus dikembangkan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Namun dengan kemampuan dan kekuatannya yang luar biasa, rudal balistik taktis tetap menjadi senjata militer Indonesia yang paling berbahaya dan efektif dalam menghadapi musuh. Terima kasih telah menonton!